Di sana tidak ada yang namanya istirahat, makan, tidur, minum, bersenang-senang. Ya Umar, Ya Umar, Ya Umar. Wahai anakku, akhirnya aku bisa mendatangimu dan memberitahu kepadamu bahwa sisak kubur itu sangatlah dasyat. Sangatlah dasyat dan mengerikan sekali anakku. Sungguh celaka jika orang yang meninggal tidak membawa amal dan kebaikan, nak. Dan sungguh beruntung jika orang meninggal membawa amal dan kebaikan. Seketika itu, Seketika itu Allah akan menidurkan lagi hingga hari pembangkitan, yaitu kiamat, nak. Dan surgalah tempatnya. Tapi jika orang yang meninggal tidak membawa amal kebaikan, nerakalah tempatnya. Celakalah dia. Karena siksa neraka itu sangatlah mengerikan dan dasyat. Sungguh luar biasa kedasyatannya yang belum pernah kita alami dan belum pernah kita ketemui, nak. Dan perlu kamu ketahui, nak. Di sana itu tiada hari tanpa siksa, nak. Di sana tidak ada yang namanya istirahat, makan, tidur, minum, bersenang-senang. Tidak ada, nak. Tidak ada, nak. Semuanya tidak ada yang seperti di dunia ini. Tidak ada, nak. Yang ada hanya siksa yang luar biasa dasyatnya. Yang selama ini belum pernah kita jumpai, nak. Dan yang mengerikan lagi, Di sana itu satu hari, Di dunia seribu tahun, nak. Bayangkan itu, nak. Bayangkan. Di dunia seribu tahun. Di akhirat cuma satu hari. Begitu dasyat siksaan kubur ini, nak. Hingga melelekan diri ayah. Pesan ayah, nak. Pesan ayah buat kamu. Bertaubatlah kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah. Dan berbuatlah kebaikan kepada sesama. Beramal di jalan Allah. Maka Allah akan meridhoi dan menyayangi, mu, nak. Dengan begitu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan jangan lupa, Berdoa lah untuk Bapak. Di saat selesai sholatmu, nak. Hanya itu pesanku, nak. Hanya itu pesanku. Perlu kamu ingat, nak. Berdoa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perkataan Ruh. Seandainya Ruh diberi kesempatan untuk pulang ke rumah dan memberi tahu kabar kepada anak, keluarga, saudara, dan teman-temannya. Ya, mungkin benar seperti ini kata-katanya. Namun, semua itu hanya mimpi atau film yang bisa mengembarkan seperti ini. Pada hakikatnya, Ruh tidak mungkin bisa pulang atau kembali dan memberi tahu seperti ini. Karena semua sudah berbeda alam. Namun, tetap kembali lagi. Apa yang tidak mungkin terjadi jika Allah sudah menghendaki. Maka dari itu, kawan. Ayo, mari kita bertawabat kepada Allah. Sebelum semuanya itu terlambat. Dan benarkah seperti itu perkataan Ruh jika pulang ke rumah dan memberi tahu kabar kepada keluarganya. Benarkah seperti itu? Allahu alam hanya Allah yang tahu. Tapi setidaknya video ini adalah sebagai pengingat kita untuk mengingat Allah SWT. Supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita untuk bertawabat kepada Allah. Semoga bermanfaat video ini dan menjadi suatu pelajaran bagi kita semua yang masih hidup. InsyaAllah dengan melihat video ini, kita akan segera mendapat hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.